Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa barikara siddhina Muhammad wa siddhina Muhammad kembali lagi dengan saya teman-teman semuanya kembali lagi dengan Mas Senda kali ini saya berbagi tips ya teman-teman tips terutama khususnya untuk teman-teman yang sedang bekerja di luar negeri ya karena banyak keluhan juga ke saya banyak yang chat banyak yang nelfon ya bahwasanya begini-begini tentang pekerjaan dan juga begini-begini tentang bosnya Oke sebelum lanjut buat teman-teman jangan lupa untuk dukung channel saya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe nya dan juga nyalakan loncengnya teman-teman agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya Oke terima kasih nah begitu teman-teman saya berbagi pengalaman teman-teman tenang diri sendiri ya agar bisa memotivasi juga teman-teman awal saya disini awal saya disini saya kebetulan di Korea Selatan ya teman-teman jadi jangan buat patokan Korea Selatan ya tapi patokannya teman-teman yang di luar negeri pokoknya kita kan kalau di luar negeri itu memiliki bos masing-masingnya nah seketika kita pengen disayang kita pengen di dihargai atau dihormati setelah ya terutama kita dilakukan adalah kita harus menghargai dulu kita harus menghormati dulu dan juga kita harus patuh-patuh dalam garis bawah tentang pekerjaan ya teman-teman tentang pekerjaan Nah seketika kita menunjukkan dedikasi kita loyalitas kita dalam pekerjaan Insya Allah bos-bos kita yang yang di sini Insya Allah akan baik kepada kita teman-teman karena seketika kita disuruh untuk pekerja kita lelet aja atau kita tidak mengerti bahasanya kita pasti akan diomeli dimarahin bagaimana tidak marah karena kita bahasanya tidak nyambung juga disuruh kerja ngeyel gitu lah nah seketika kita nggak ngeyel kita nurut pokoknya nurut meskipun nggak ngerti bahasa tapi nurut ya nurut nah kalau mereka ngomong itu nggak marah karena dia agak agak kesel sedikit karena kita nggak mengerti bahasanya tapi seketika kita kita nurut ya kita nurut jangan dianggap kalau mereka ngomel nggak usah diambil hati jadi kita lakukan jalanin nanti pelan-pelan hari demi hari itu akan terbiasa dan juga kita akan mengerti bahasanya nah disitu pasti kita akan dihargai sama majikan juga akan dihormati sama majikan juga akan disayang teman-teman karena pengalaman saya pribadi seperti itu awal saya datang ke sini banyak omelan banyak ocehan dan juga banyak gerentakan tapi Alhamdulillah saya jalani dan saya sungguh-sungguh dalam bekerja sekarang Alhamdulillah disayang teman-teman jadi saya disayang majikan juga dianggap keluarga ya karena yang penting terutama kita buktikan bahwa kita itu bisa bekerja nah karena kerjaan enggak ada yang enak teman-teman apalagi kita di luar negeri ya pasti banyak aturan dan juga banyak tekanan dalam pekerjaan dan juga kan tidak menutup kemungkinan gaji kita pasti sesuai dengan kerjaan yang kita lakukan kalau berat pasti dapat gaji yang lumayan nah mungkin segitu teman-teman tips dari saya kita lakukan kerjaan dulu sebaik mungkin sesemangat mungkin Insya Allah majikan juga akan sayang kepada kita akan akan memberikan apa yang kita mau pasti karena saya merasakan seperti itu semoga ini menjadi motivasi teman-teman semuanya oke kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga ini menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya Allahumma salli wa salli wa sallim wa barikan Rasul Muhammad wa Rasul Muhammad